Intro Keluhan masyarakat terkait saluran kali gendong yang menimbulkan bau tak sedap serta kerap kali, luapan sampah nampak di permukaan di kalah hujan yang mana dikabarkan saluran kali tersebut dijadikan pembuangan kotoran sapi serta limbah rumah tangga dari pasar Cisalak, juga beberapa oknu masyarakat sekitar Kali gendong yang meliputi Kelurahan Cisalak Pasar dan Mekarsari yang kerap kali menimbulkan bau tak sedap tersebut kini menuai kritikan masyarakat Saat tim Liputan Cyber News melakukan tinjau langsung lokasi Situgadok Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis pada selasa 15 September 2020 ditemui salah seorang warga setempat bernama Ius Wirawan yang mewakili masyarakat Cisalak Pasar menuturkan timbulnya bau tak sedap tersebut berasal dari kali gendong yang dijadikan pembuangan sampah juga kotoran sapi Ius juga mengatakan bahwa dirinya bersama organisasi masyarakat telah berupaya melaporkan adanya pencemaran tersebut kepada pihak pemerintah kota Depok namun katanya hingga detik ini pun tidak ada upaya perbaikan maupun normalisasi saluran kali tersebut di lain itu katanya masyarakat Cisalak Pasar telah mengadukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kota Depok namun sama halnya hingga dimuatnya berita ini belum ada upaya apapun di kalah hujan kali gendong yang letaknya berdampingan dengan situ gaduk tersebut kerap kali meluap yang mana luapan tersebut diakibatkan dari saluran kali yang dipenuhi oleh limbah pasar kali gendong yang nampak seperti tak berfungsi itu kepada tim liputan cybernews Ius Wirawan mewakili masyarakat setempat berharap agar pemerintah kota Depok segera melakukan upaya perbaikan juga pembenahan kembali saluran kali gendong tim liputan cybernews melaporkan ya kurang lebih disini hampir puluhan tahun lah sementara kita udah beberapa kali dengan pengurusan dari POK Darwis kita sudah mengajukan permohonan tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut sempat pada saat itu ada beberapa dewan sempat datang kemari dari salah satu praksi cuman dia mengatakan nanti akan membenahan justru sampai sekarang pun dari pihak lurahannya sampai kecamatannya pun belum ada tindak lanjut sampai sekarang awalnya aktif awalnya aktif jernih bersih gitu sudah pada saat sekarang ini ya sampah-sampah dari kotoran sapi, pasar, terus warga jadi ya sampai sekarang ini lah modelnya seperti ini bentuknya seperti ini ya tidak layak tidak baunya juga tidak sedap lagi harapan saya, saya sebagai mewakili dari masyarakat khususnya Cisalak Pasar dan Makassari saya himpah mau seperti semula atau dari pihak pemerintahan atau dari wali kota Depok segera membenahi setu ini dan saluran-saluran ini sehingga tidak terjadi bau atau luapan banjir ke peluran-peluran yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati